Seorang ibu rumah tangga di kota Jambi ditangkap oleh pak polisi karena menjadi bandar narkoba. Seorang ibu rumah tangga berinisial RN 41 tahun ditangkap tim ofisinal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi setelah diketahui menjadi bandar narkotika jenis sabu. Pelaku ditangkap di rumahnya di RT 41 Kelurahan Legok, Kejamatan Darawasipin atau yang dikenal dengan Kawasan Pulau Pandan. Modus pelaku bertransaksi kepada pembeli yang datang ke kawasan Pulau Pandan dan bertemu dengan pembeli di pinggir jalan kawasan tersebut. Pelaku menjual sabu dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 12 paket kecil sabu dengan berat total 2,03 gram. Sebelumnya belum pernah dan statusnya sebagai burung rumah tangga. Burung rumah tangga yang berdomisi ini di daerah Darawasipin di Legok. Bukan kan tidak, jadi dia sistemnya menunggu membeli di pinggir jalan, kalau ada yang beli dia baru menjual. Lalu cara mengesarkannya bagaimana pak? Kalau ada yang pesan langsung dia. Langsung di, berarti semua orang sudah mengenal dia gitu pak? Yang pasti dari perantara-perantara juga, siapa yang pernah beli yang bertanya beli di mana, di pelaku atau tersangka, baru dia beli kepada tersangka. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Narkotika dengan Anjaman Hukuman 20 Tahun Kurungan Penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.